Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Hasri Yanti Saya merupakan mahasiswi pendidikan anak usia dini Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar Dengan mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Akil Musi MPD Di video ini saya akan membahas materi mengenai Kurikulum Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini Apa yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan anak usia dini? Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tahun 2014 Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan Serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan Untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu Tujuan pengembangan kurikulum Tujuan kurikulum tiap satuan pendidikan harus mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 Tentang sistem pendidikan nasional Pengembangan kurikulum bertujuan untuk memperbaharui kurikulum yang sudah ada Menjadi kurikulum yang lengkap, sesuai, inovatif, konsektual, dan menjawab kebutuhan output Untuk bersaing di tingkat daerah, nasional, maupun internasional Apa yang dimaksud dengan perkembangan sosial emosional anak usia dini? Menurut Harlog 2016, perkembangan sosial emosional adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial Dimana perkembangan emosional adalah suatu proses dimana anak melatih rangsangan-rangsangan sosial Terutama yang didapat dari tuntunan kelompok serta belajar bergaul dan bertingkah laku Menurut Sumatera 2005, ada beberapa karakteristik sosial anak usia dini Yaitu yang pertama, anak memiliki satu atau dua orang sahabat Yang kedua, kelompok bermain cenderung kecil Yang ketiga, perselisihan sering terjadi namun hanya sebentar kemudian anak berbaikan kembali Menurut Santrok 2007, perkembangan emosi pada anak usia dini ditandai dengan munculnya emosi evaluatif Yang didasari oleh rasa malu, rasa bangga, rasa bersalah Dimana kemunculan emosi ini menunjukkan bahwa anak sudah memahami dan menggunakan norma sosial untuk menilai perilaku mereka sendiri Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini Faktor perkembangan sosial, yaitu yang pertama, adanya kesempatan untuk bergaul dengan teman sebayanya Kemudian, adanya motivasi untuk bergaul dengan teman sebayanya Misalnya, adanya bimbingan dan pengalaman dari orang lain, misalnya guru, orang tua Kemudian, yang terakhir, adanya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional anak, yaitu yang pertama, adanya kesadaran kognitif Yang kedua, adanya imajinasi dan hayalan anak Kemudian, yang ketiga, adanya pengetahuan dan pengalaman sosial anak Aspek-aspek perkembangan sosial emosional anak usia dini Menurut Susanto 2016, ada beberapa model penunjang untuk meningkatkan aspek perkembangan sosial emosional anak usia dini Yang pertama, belajar secara coba dan relat Belajar secara coba dan relat merupakan libatan pertama aspek reaksinya Anak akan belajar secara coba-coba untuk mengekspresikan seluruh bentuk emosinya Baik emosi negatif maupun emosi positif Yang kedua, belajar dengan cara meniru Jadi anak-anak meniru orang-orang yang ada di sekitarnya Yang ketiga, belajar dengan mempersamakan diri Jadi anak-anak meniru respon orang dewasa Standar pencapaian perkembangan sosial emosional anak usia dini Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 meliputi Kesadaran diri terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri Mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri Serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain Rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain Mencakup, kemampuan mengetahui hak-haknya Kemampuan mentaati aturan Kemampuan mengatur diri sendiri Serta kemampuan untuk bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan bersama Perilaku prososial yang mencakup Kemampuan bermain dengan teman sebayanya Kemampuan memahani perasaan orang lain Kemampuan merespon orang lain Kemampuan berbagi dengan orang lain Serta kemampuan menghargai hak dan pendapat orang lain Antara lain bersikap kooperatif Toleran Dan berperilaku sopan Terima kasih telah menonton!